Hai alas lumpur sudah terpasang tapi ini yang memang kru LS 51 apa apa ini lu keluar waduh ini alas lumpurnya jadi kurang yang depan depan ini Bang Sumo ya depan harus semuanya jumlahnya harus 8 itu jelek itu ya jangan nggak usah di betok ya mantap lebih ini kre yang maklir kain itu Jack iya kalau di pasar-pasar sampai dipotong ini tadi ya wajar kali koreo ini dikasih ini untuk penutup apa ini Slebor ya namanya ini untuk penutup apa ini Slebor ya namanya ini lebih mantap ini kalau ban pecah ban atau gembos ya semoga aja nggak pecah nggak gembos ya itu kalau bongkar-bongkar enak dan Bang J ini masang alas lumpurnya ya ini tadi banyak yang terbuang sayang sekali alas alas lumpurnya tadi eh dipasang tapi nempel ke tanah ya teman-teman ya dan dibuang sekitar 15 cm aduh sayang sekali dan yang sebelah kanan ini juga sudah dipotong ya nih ya nih alas lumpurnya ini lebarnya itu minta ampun kemarin dibagi 4 malah nggak dibagi 4 lebar banget ini pun tadi dipotong 15 cm karena nyangkut ke tanah ini untuk baterai lemah ini ya Pak Agus ini sebenarnya untuk AC sudah berfungsi ya ini ya Hai masih penghidupkan mesin dulu biar ada ada tapi nggak bisa ini mau dicoba pakai kelas Oh iya ini mau dihidupkan mesinnya tapi tentunya pakai kelas ya di jumper ya teman-teman ya ini dilakukan hanya untuk cooler jangan untuk elektrik ya kemarin ada yang komentar di kolom komentar jadi eh kalau di elektrik tentunya bermakadaya masalah di bagian elektriknya nanti mungkin di MR nya ya mungkin ya tapi ini karena untuk cooler akan dicoba ini ya awas eh lewatnya nah kalau untuk lampu-lampu bagaimana Pak Agus lampu-lampu depan lampu belakang udah nggak bisa ya baterainya belum maksimal oke ya teman-teman ya ini mau dihidupkan mesinnya kebocoran tidak ada baterai nunggu baterai aja ya lampu-lampu semuanya siap ya Oke jadi untuk bagian AC sudah tidak ada kebocoran tinggal isi freonnya nanti langsung as mesin nyala dicoba gitu ya tapi untuk freon belum diisi ya bagus ya belum paling besok ya Oke nanti untuk konten besok aja kalau gitu ya dibagi-bagilah Pak tapi ini di stator dari depan bisa ya Pak Agus sekarang kalau kemarin kan nggak bisa ya Pak Agus sekarang ya bang Yeah ha 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 ya Terima kasih Emang agak sedikit repot kalau baterainya Soak gitu ya teman-teman ya Karena lama nggak jalan jadi baterainya rusak Modal holong Baru dicas berapa lama Pak Agus? Tanya Bang Jai 5 menit Tidak bisa masuk jalan Tidak yuk Yuk Stator Manggolong Manggolong Ayo Ayo Belum, belum Hei, si Si, sudah Si, ini belum sebentar Kalau Sonbo 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 Si, si, si Alas lumpurnya ya, sudah terpasang Tinggal yang depan Banggolong Banggolong Agak lama sedikit Paling nggak yuk, 1 jam 10 menit Si, ini baterainya AC atau stator Stator Oh, ada yang dendang Baterainya AC nggak ada atau Lampu untuk handle bagasi pun dibenahi oleh Pak Agus ya rencananya ini Wah ini cantik nanti bis ini ya Besok kalau Bawa bis Pakainya yang rapi ya Bang Jai Oh, mungkin Tidak rapi juga itu Tidak, bahkan Tidak ada yang rapi Sudah punya sepatu ya Oh, sudah punya sepatu ya Oh, belum punya sepatu Apa? Belum punya sepatu Kamu juga belum Oh, sudah punya sepatu Oh, sudah punya sepatu Koceng kotaknya nggak tahu Koceng kotaknya nggak tahu Diceas dulu Bang Jai Diceas, kayak kok garek jireng Ini kayak dikompos, kalau lari Diceas dulu Bang Jai Ini ya, solarnya baru dipompah sambil menunggu di servis ya Yuk, coba yuk Bismillahirrohmanirrohim Semoga mesin Bisa LH Novin 51 Bisa dihidupkan Bisa dihidupkan Bisa dihidupkan Bisa dihidupkan Alhamdulillah ya Mesin bisa dihidupkan Walaupun dengan bantuan Alat kelas Oke ya Saya akhiri video sore hari ini Tetap semangat jangan lupa sholat berbagi dan berkarya Dari kota Yogyakarta Berhati nyaman Khoras